Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salsana Badanti Saya dari SMP Negeri 11 Pontianak Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Sungai Landa Cerita ini berasal dari daerah Ngabak Kabupaten Landa Pada zaman dahulu kala di sebuah hutan Tinggallah sepasang suami istri yang hidupnya amat sederhana Mereka bekerja sebagai berani Akan tetapi mereka tetap membantu orang lain terutama pada orang yang membutuhkan Hingga pada suatu malam di bulan bernama Tampak mereka yang beristirahat di ruang tengah mereka Sang suami duduk di samping istrinya yang tertidur Ketika sedang asyik memandang istrinya Tiba-tiba muncul benda putih yang amat keras di kepala sang istrinya Sang suami terkejut dan memperhatikan benda putih itu Tak lama kemudian benda putih itu pun keluar Ternyata itu adalah seekor kelabang putih Kelabang putih itu pun melingkar-ingkar di dalam rumah mereka Kemudian keluar dan menyusul ributan Karena sakit penasarannya Sang suami pun memutuskan untuk pergi mengikuti kelabang putih Tiba-tiba mereka di sebuah dendam Kelabang putih itu pun melingkar-ingkar di tepiannya Ketika sang suami memperhatikan kelabang putih itu dengan serius Tiba-tiba kelabang putih itu menghilang Sang suami sangat terkejut Akan tetapi karena sudah lahir malam Sang suami pun memutuskan untuk pulang ke rumah Keesokan paginya Sang istri menceritakan mimpi yang dialaminya semalam Samiku, tadi malam aku bermimpi Kalau aku berjalan di kawasan busi sangat luas Kemudian aku menyusuri hutan Lalu di mana aku risiko danau? Di danau itu aku bertemu seekor landaki sangat besar Landaki itu berpuluh warna kuning Dan matanya merah menyala Aku sangat ketakutan Karena saking ketakutannya Aku pun pergi melarikan diri Sang suami pun mengajar sang istri Tempat kelabang yang dilihatnya semalam Iya, tidak pernah dia berhenti disini Lalu tiba-tiba hilang dari pandanganku Aku cek dulu ya Aduh, apa ini? Tocong Wah, patung landak emas Mereka pun bawa patung landak emas itu ke rumahnya Setibanya di rumah Mereka pun mendiskusikan patung landak emas itu Semihku, bagaimana kalau kita menjual patung landak emas ini? Setelah itu kita bisa membeli rumah yang sangat besar Membeli lahan yang luas Dan membeli beras Hmm, itu dulu Siapa tahu patung landak emas ini membeli fusi lain Malam pun tiba Sang suami tertidur sangat pulas Di dalam mimpinya Ia bertemu seekor landak yang sangat besar Tuan Izinkan saya tinggal di tempatmu, Tuan Saya akan memberikan mantra buka Ketika Tuan menginginkan sesuatu Dan saya akan memberikan mantra penutup Ketika Tuan sudah merasa cukup Keesokan paginya Sang suami pun menceritakan mimpi yang di alamnya semalam Isteriku, tadi malam aku bermimpi Kalau aku bertemu seekor landak yang sangat besar Landak itu berkata bahwa ia ingin tinggal di rumah kita Dan ia juga memberikan mantra penutup ketika kita menginginkan sesuatu Ia juga memberikan mantra penutup ketika kita sudah merasa cukup Bagaimana kalau kita coba pada patung landak emas itu Berikanlah beres dari mulut patung landak emas itu Setelah itu mereka pun meminta emas, intan, dan permata Sehingga mereka pun menandakan kaya raya Tetapi mereka tetap membantu orang lain tertawa kepada orang yang membutuhkan Kekayaan mereka pun terdengar hingga ketika kaya raya Sampai juru Eh, dengar dulu Katanya ada mantra buka untuk meminta sesuatu ke patung landak emas itu Bagaimana kalau kita curi patung landak emas itu Ah, ide yang baru cerita Sang pencuri pun pergi ke rumah mereka Tak, 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 tak Tuan Berikanlah kami makanan Iya, Tuan Kami sangat kelaparan Oh, tugas yang besar ya Kuru? Ayo, mari masuk Nesteriku, Nesteriku Iya, ada apa suamiku? Mari, kita ambilkan mereka beras Sang pencuri pun beraksi Eh, ayo cepat Akhirnya dapat juga Ayo cepat, keburu Sang pencuri pun pulang ke rumahnya Setiap banyak di rumah Sang pencuri pun mendiskusikan bagaimana cara mereka untuk memanfaatkan patung landak emas itu Hmm, lo kita apakan patung landak emas ini Bagaimana kalau kita mengambil hati para penduduk Kita bisa memanfaatkan patung landak emas ini Untuk meminta air Untuk kita sudah musim kemarin Nah, kamu betul juga Mereka pun pergi ke tempat penduduk desa Wahai para penduduk Aku bisa memberikan kalian air Asalkan kalian tunduk badaku Tapi bagaimana caranya? Eh, tunggu sebentar Nah, patung landak Patung landak Berikanlah kami air Kami sangat membutuhkan air Pus, keluarlah air dari mulut patung landak emas itu Penduduk desa pun gembira Karena air yang keluar dari patung landak emas itu Hurray, yeay Wah, akhirnya suratku banyak Sudah suat, segini saja Kamu benar juga Tapi, bagaimana cara mendekannya? Eh, apa kamu tahu bagaimana cara mendekannya? Eh, mana aku tahu? Mana tahu mendaman rana? Wah, gawat Air yang keluar dari mulut patung landak emas itu Semakin tinggi Sang pecul ribut tenggelam bersama desa Dan patung landak emas itu Sekian cerita dari saya Mari kita ambil hikmah dari cerita ini adalah Kita harus membantu orang lain yang membutuhkan Agar kita mendapatkan berkah dari Tuhan yang maha kuasa Kita tidak boleh mencuri dan serahkan seperti sang pencuri Agar kita tidak mendapatkan karma seperti apa yang kita perbuat Sekian dan terima kasih Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!